Keterbatasan ekonomi bukan menjadi halangan seseorang untuk menggapai mimpinya. Dengan tekad dan kemauan keras, semua yang dicita-citakan bisa terwujud. Seperti Ernie Johanna, pelajar asal Dusun Tengah II, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ini merupakan salah satu calon penerima beasiswa Online Scholarship Competition 2020. Putri ketiga dari pasangan John Kartohadi dan Maimunah ini, kesehariannya banyak membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Ibu Ernie berprofesi sebagai pedagang di pasar hutan. Sementara sang ayah mencari nafkah dengan menjahit pakaian. Menurut Maimunah, Ibu Ernie, untuk membiayai sekolah anak-anaknya, bermacam pekerjaan pernah dilakukannya. Saya jual sayur, jualan barang bekas. Ini baru 4 tahun saya keringakan. Jualan bekas sudah jualan 15 tahun. Untuk penghasilannya per hari itu kalau jualan di sini? Kalau jualan di sini per hari kadang tidak ada, kadang 100, 200 kalau musim. Tukup itu untuk biaya anak-anak sekolah? Itu bukan untuk biayanya, itu untuk bayar hutang. Sekolah kan itu biar bagaimanapun caranya kita usahakan. Kita pinjam, mulai hutang. John Kartohadi, ayah Ernie, sempat mengalami kecelakaan berujung cacat. Sehingga tidak mampu menjahit secara maksimal. Hal ini menyebabkan penghasilannya pun berkurang. Keseharian kita apa kegiatan? Ini aja, menjahit. Menjahit? Iya. Dari menjahit ini penghasilannya berapa, Pak? Ya gini dah, 50. Ini kan sepi ini. Kalau dulu-dulu, Pak, berapa? Oh, kalau dulu bisa 100. Kalau dulu-dulu, soalnya kita nggak banyak menerima, kita masih sakit. Oh, sakit bisa ceritakan, Pak? Sakit, Pak, bagaimana? Waktu itu kan saya teberakan. Kita pulang dari Lombok, ngambil dia ini sekolah. Dia akan libur. Kita rempet sama pusu. Terus ini, ini patah, ya, Pak. Terus kaki, nah. Kaki. Setelah kejadian itu, sudah kurang maksimal, Pak, ya? Kurang maksimal, penglihatan aku. Jadi untuk biaya anaknya sekolah, seperti apa? Dari ini dah sama ibu. Karena anak-anak mau keinginan, mau sekolah terus. Nah, bagaimanapun caranya, lah. Kita kumpul sedikit-dikit, kalau memang. Tapi merasa kan kemarin, rasa-rasanya kalau kuliah ini merasa nggak mampu, Pak. Menurut Ernie, awalnya ia melihat program Biasiswa Online Scholarship Competition di Instagram. Awal mendaftarnya, saya lihat di Instagram, post di informasi Biasiswa. Akhirnya saya lihat, ada buka Biasiswa OSG Medcom. Akhirnya saya buka beranda OSG, ternyata memang benar. Lagi menerima Biasiswa S1, S2. Akhirnya saya coba mendaftar dan memilih Universitas Datuk Ulama Surabaya. Di sana saya mengambil prodi di empat analis kesehatan. Ernie Johana, salah satu siswi yang berjuang meraih pendidikan tinggi melalui program Biasiswa Online Scholarship Competition. Melalui program Biasiswa Online Scholarship Competition, mari kita wujudkan mimpi besar anak-anak Indonesia. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Muis Damhuji, Metro TV. Terima kasih.